Sampai jumpa di video selanjutnya 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 itu dananya sekitar 10 triliun setiap tahun, supaya nanti sampai tahun 2020 selesai itu masalah akses tetapi kan anggaran kita banyak dipotong, lalu kemudian tentu saja berdampak pada rehabilitasi sekolah-sekolah maka sebenarnya kuncinya itu sebenarnya ada di pemimpin menurut saya, pemimpin daerah maupun pemimpin pusat dan anggota legislatif yang ngurus anggaran, termasuk disini Menteri Keuangan, jadi ini bagaimana mereka sungguh-sungguh mengelola dan tentu saja mekanismenya menurut saya karena selama ini pemerintah daerah banyak mendobelkan, katakanlah gini menghitung dobel uang dari pusat yang diturunkan di daerah itu sebagai anggaran mereka sebagai 20% sehingga sebenarnya uang murni yang mereka alokasikan untuk pendidikan di daerah itu tidak banyak di daerah timur, misalnya di Indonesia Tenggara Timur ada yang satu tahun itu cuma 35 ribu untuk tingkat provinsi jadi apa yang akan terjadi dengan pendidikan yang biayanya saja satu tahun persiswa itu 35 ribu rupiah paling tinggi tentu saja di puncak jaya persiswa per tahun itu 35 juta tetapi tidak ada juga sekolahnya tidak ada lalu kemudian kualitasnya tidak ada biayanya 35 juta per tahun per anak di puncak jaya nah itu kan berarti ada sesuatu yang tidak beres ini enggak tahu ini uangnya larinya kemana nah itu gimana tuh Pak Tamri sponnya kemudian dari Kementerian Pendidikan dan Kemudian seperti apa tuh? ya jadi gini kita kan sementara ini memiliki hitungan siswa ya unit cost siswa itu kan masih berdasarkan pada bos itu kan kebutuhan biaya pendidikan itu kan sebetulnya bisa dilihat dari satu kebutuhannya berapa faktanya sebetulnya yang diperlukan berapa terus yang tersedia berapa nah yang tersedia ini baru bos selain itu tadi ada biaya biaya yang sifatnya personal ada biaya siswa untuk bantuan siswa untuk pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin itu ada jadi biaya siswa bantuan siswa juga ada sifatnya investasi bagi yang tadi rehab-rehab rehab berat jadi rehab atau pembangunan nah itu sifatnya tadi yang investasi nah karena itu kita melihat bahwa sebetulnya dari segi kebutuhan memang gapnya besar nah yang tersedia tadi cuma berapa nah lu karena itu bagaimana kita mendekatkan antara fakta kebutuhan ini dengan yang tersedia nah memang berbagai ahli pendidikan mengatakan bahwa kita harus menghitung real berapa sih sebetulnya diperlukan seorang siswa kita membelajarkan siswa selama satu tahun nah hitungan kita itu baru ketersediaan lu tersediannya baru bos karena lah misalnya bos untuk SD itu kan 800 400 ribu persiswa per tahun untuk SMP 1 juta SMA SMK 1.4 itu baru ketersediaan kalau ditanya cukup gak pasti gak cukup karena kebutuhannya kan banyak nah ini tadi bagaimana kita memperkecil antara kebutuhan dan ketersediaan nah siapa yang bertanggung jawab ini ya antara lain pemerintah harus tadi keputusan anggaranya harus memperkecil ini kalau sudah diperkecil belum bisa anggaranya mungkin ya itu tadi partisipasi masyarakat misalnya kita tidak mungkin menutup kemungkinan apa kayak kita-kita ini masa mau gratisan Pak Doni kok mungkin gak mungkin mau gratis mau bayar dimungkinkan untuk membayar memang mekanisme bayarinnya juga harus kita hitung Pak mendikbud ini sudah mengajak kita bagaimana mengajak alumni-alumni sekolah kembali menunggu sekolah kita bagus gak ini kita sekolah dulu kalau misalnya tanya tindak bagus kita ada sedikit ini ya silahkan ini sifatnya tadi Gotong Royan jangan sampai hanya karena kerannya gak benar bikin proposal lagi sebulan dua bulan berarti hal-hal kecil bisa ditangani sendiri secara mandiri oleh sekolahnya ya mungkin itulah Pak Gotong Royan harus kita kembalikan oke baik kita harus jadi dulu nanti kita akan bahas setelah ini apakah kemudian dengan minimnya infrastruktur pendidikan yang yang mengasih kurang baik itu akan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan kita akan bahas itu saya Cida Pemirsa Tau sama kami di Lunch Talk